Pemirsa 6 kapal ikan asing dibakar di perairan Belawan, Sumatera Utara. Pembakaran kapal asing merupakan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Belawan. Kejaksaan Negeri Belawan membakar 6 kapal asing berbendera Malaysia di perairan Belawan, Sumatera Utara. Kapal asing yang dimusnahkan merupakan barang bukti kasus penangkapan ikan liar di perairan Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap. Kapal-kapal ini sengaja dibakar dan ditinggelamkan agar tidak dapat digunakan lagi untuk illegal fishing di Indonesia. Perkara sampai dengan tuntas, manakala barang bukti juga sudah kita eksekusi. Dan eksekusi menurut kami yang paling efektif supaya tidak bisa dipakai lagi dan digunakan lagi untuk melakukan pencurian milik kita. Sebelumnya, petugas Balai Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan menangkap kapal asing tersebut di perairan zona eksklusif Indonesia. Namun ke-6 tersangka yang merupakan nakoda kapal telah difonis dan hanya dikenakan denda. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, INews melaporkan. Seorang imam masjid di Pasuruan, Jawa Timur dibacok tetangganya sendiri. Pelaku nekat membacok hanya karena ayam peliharaannya diketapel korban. Pelaku pembacokan imam masjid di Pasuruan ini hanya bisa pasrah saat digelandang polisi. Pelaku nekat membacok imam masjid, Abdusyukur, karena ayam kesayangannya diketapel oleh korban. Korban diduga kesal dengan ayam-ayam pelaku yang masuk ke pekarangannya, kemudian mengusir dengan ketapel dan dipergoki pelaku. Pelaku pun dendam dan membacok korban pada saat hendak sholat subuh di masjid setempat. Dari fakta-fakta hukum dan sempalan-sempalan alat putih yang ada di lapangan, meyakinkan dan hari-hari cergera, kita yakin bahwa patut diduga saudara M ini adalah pelakunya. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pasuruan. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakasamudera, AINews melaporkan. Seorang wanita bercadar yang juga pecinta binatang peliharaan di Bogor, Jawa Barat, viral lantaran melihara puluhan anjing liar. Namun hobi memelihara anjing liar tersebut mendapat protes dari ormas dan meminta kegiatan pemeliharaan anjing agar segera ditutup. Kisah Suhaesti Sutrisno, seorang pecinta hewan yang memelihara puluhan ekor anjing di Bogor, Jawa Barat, kembali viral. Hesti disorot setelah sekelompok orang protes dan menolak keberadaan tempat penampungan anjing yang dikelola Hesti. Kisah ini viral setelah diunggah akun bernama Edfra Fischer pada Jumat lalu. Akun tersebut menulis sejumlah orang yang mengaku dari sebuah ormas meminta Hesti menghentikan aktivitasnya memelihara puluhan ekor anjing karena dianggap mengganggu warga sekitar. Kini aparat dan pemerintah tempat berupaya menempuh jalur mediasi terkait kasus yang menimpa Hesti. Polisi juga mengimbau agar masyarakat termasuk para ormas tidak melakukan kekerasan dalam selesaikan suatu masalah. Hesti memiliki 70 ekor anjing yang dia pelihara di sebuah tempat penampungan bernama Green House di Bogor, Jawa Barat. Anjing-anjing yang dia pelihara dipungut dari jalanan, diberi makan dan divaksin agar terhindar dari penyakit. Sebelumnya, Hesti juga pernah alami kejadian yang sama di tahun 2018. Warga menolak anjing liar yang dipelihara Hesti di kediamannya di Pamulang, Tanggerang Selatan. Konflik akhirnya selesai lewat mediasi. Dan pemirsa untuk mengulas dugaan persekusi yang menimpa Hesti Sutrisno, sudah bergabung bersama kami Kapolsek Ciampea Kompol Beben Susanto dan kami masih berupaya menghubungi Ketua Umum LSM Gerakan Nasional Pajacaran Sambas Alamsyah dan Hesti Sutrisno. Saya sapa terlebih dahulu Kapolsek Ciampea, Pak Beben selamat sore. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Beben, langkah apa yang sudah dilakukan karena informasinya sudah ada mediasi antara Hesti dengan Ormas yang menolak keberadaan Hesti dan hewan peliharaannya ini? Ya, betul, Mbak. Jadi, pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 kemarin, telah dilaksanakan mediasi antara Hesti sebagai pemilik daripada tempat penampungan anjing, hewan anjing dengan masyarakat yang tidak setuduh dengan keberadaannya. Demikian, Pak Hesti. Keberatan dari penduduk sekitar itu berupa apa saja sih, Pak? Bisa dijelaskan? Keberatannya yang kita kemarin dengarkan, keterangannya dari mereka itu pada intinya, pertama karena suaranya, suaranya berisi, terutama ketika pelaksanaan pemandang ajan. Nah, ini bagi mereka sangat mengganggu dengan adanya suara daripada hewan-hewan anjing ini. Itu salah satunya diantaranya demikian, Mbak Hesti. Pak Beben, hak apa sebenarnya hasil dari mediasi kemarin antara pihak-pihak yang bisa kita katakan berkonflik ini? Kemarin sudah ada titik temu, kemudian bahwa dari BHSP sendiri sudah mau memberikan atau mengeluarkan anjingnya sebagian, yaitu sebanyak 40 ekor. Cuma yang sisanya, yang sikta 30, BHSP masih keberatan. Karena yang 30 ini, BHSP diperolehnya dari Bambu Lang. Berarti solusi ini sudah diiakan atau disetujui oleh warga, Pak? Sementara kemarin masih belum final. Belum final karena keinginan warga itu bahwa kalau bisa, itu semua anjing tidak ada di situ. Demikian, Mbak Hesti. Baik, dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Mbak Hesti Sutrisno langsung. Selamat sore, Mbak Hesti. Iya, selamat sore. Baik, Mbak Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Hesti, berdasarkan informasi dari Pak Kapolsek, tadi hasil mediasi Anda diminta untuk melepas 40 dari hewan peliharaan Anda. Benar seperti itu ya, Mbak Hesti? Sudah diterima? Iya, sebenarnya sih bukan 40 semuanya ya. Cuma pada dasarnya diri saya itu pribadi tidak mau melepas. Dalam arti ini sudah lahir batin, saya harus siap. Kalau yang dibilang warga sini protes itu sebenarnya tidak. Dan dibilang masjid itu terganggu dengan suara pun tidak. Karena dari rumah saya yang di sini dekat tandang ini, di Greenhouse ini pun masuk kamar, tutup pintu itu tidak terdengar ketika mereka menggonggong. Karena jarak dari Greenhouse kemasjid itu lebih dari 500 meter. Ternyata setelah dihitung ya. Baik, maksud Anda berarti warga tidak keberatan atau seperti apa? Tidak. Tidak. Warga saya, RT02 itu sebenarnya tidak keberatan. Jadi yang keberatan menurut Anda siapa, Mbak Hesti? Ada pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai saya. Ya, apa ya? Saya tidak bisa ngomong. Tapi dalam hal ini saya tidak mau ada pribadi. Ya, Pak Mbak Ormas kah? Ada LSMK? Oh, enggak. Ormas ini justru Orbas, bukan kampung sini. Justru Ormas yang sebenarnya di sini ini, Gunung Malang itu adalah Ormas Pemuda Pancasila. Yang justru mereka melindungi saya di sini. Karena saya orang asli kampung sini, bukan pendatang. Nah, justru yang menolak itu satu orang, dia menjadi provokator, yang menarik. Yang seharusnya RW menjadi pelindung warganya, malah entahlah. Baik, baik. Saya juga bingung. Kita konfirmasi terlebih dahulu kepada Pak Beben. Pak Beben, apa yang dikembukakan oleh Bu Hesti ini apakah betul, Pak? Apakah sudah menyelidikinya, Pak? Ya, betul. Jadi untuk Ormas tersebut memang di luar dari St. Jolaya. Cuma dari keterangan yang bersangkutan bahwa punya surat kuasa untuk melakukan pendampingan kepada warga yang sebagian tidak setuju tersebut. Itu, Pak. Baik. Dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Pak Sambas Gempar, perwakilan dari Ormas yang menolak keberadaan Bahesti dan hewan peliharannya ini. Pak Sambas, kami ingin langsung konfirmasi sebenarnya siapa yang tidak setuju atau menolak keberadaan Bahesti ini? Karena tadi disampaikan Bahesti, warga sekitar sebenarnya tidak bermasalah dengan hal ini. Oke. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sambas Alamca, keumum, saya ingin gerakan asal pada jalan. Dalam hal menikapi adanya permasalahan dengan penampungan anji, ya, jujur. Kalau bicara prioritas, atau lebih banyak masyarakat yang ada di wilayah sejalan, memang mengalami, merasakan adanya kebisingan. Siapa yang merasa ada kebisingan ini, Pak Sambas? Kenapa? Siapa yang merasa ada kebisingan atau keributan ini? Ya. Tunggu bicara merasakan kebisingan dan lain-lain, ini juga masyarakat yang membuat surat tentang pendampingan kami, ya, kepada EW Pembar. Dan, dalam hal ini juga dikoordinasi oleh ketua EW, yang namanya Pak Anji, setelah melalui kajian dan analisa, dan itu langsung terhati-hati. Dan mohon maaf, mohon tidak ada statement, LSM di luar atau lokal dan lain-lain. Kita yang lamanya membuat surat dari masyarakat, pernah melakukan monitoring, gimana pun. Selama itu di KMI, sesuai dengan undang-undang masuk ke masyarakat. Tolong dicampang itu. Dan, jujur, ini bukanlah naik-naik masyarakat, tapi sekarang sudah melakukan MUI. MUI serta para pimpinan, petantren yang ada di Kecamatan Tentulaya, sudah sepakat menolak keberadaan penampungan anjing tersebut. Anda sampaikan MUI ini juga menolak tadi? Iya, betul. Sudah ada pernyataannya, Pak? Sudah ada pernyataannya, pernyataannya, pernyataan tersebut sudah sepakat. Dan dokumen, baik video pun sudah sepakat. Baik, Pak Yerti benar? Sudah menerima informasi dari MUI setempat mengenai penolakan? Tidak. Dia hanya menyatakan bahwa dalam Islam begini, begitu. Tidak mengatakan menolak bahwa di sini. Satu, keberadaan saya ini sebelum adanya saya, banyak sekali anjing liar di kampung karena warga pun memiliki anjing. Di sebelah sana, di RT01 itu bahkan lebih banyak dan itu diliarkan. Kalau saya kan dikandangin di dalam lahan. Justru saya lebih banyak mengambil anjing-anjing yang bergeletak di jalan di kampung sekitar ya. Bahkan belum lama ini ada anak kecil yang mau jual anak anjing kepada kami, tapi kami menolak. Justru malah dibuang anak anjing itu di sawah. Ya lalu di sama karyawan saya diambil dan warga juga tutut, ada anak anjing tutut, dibantu di ini gitu. Jadi keberadaan saya di sini bukan hanya menolong anjing yang telantar, tapi juga menghindari masyarakat terkena gigitan rabies seperti itu. Karena kan mereka, liar itu kita nggak pernah tahu ya. Saya aja sebenarnya jujur-jur. Kalau dibilang saya mau ngutin anjing di jalan, nantar-nantar itu tidak benar. Tapi daripada jika ada informasi, Mbak Istri tolong dong ini kayaknya anjingnya mau dijual kelapu. Saya kalau nemu anjing di jalanan juga tidak pernah. Ya dengan kejadian ini kita sebenarnya mencari titik tengahnya untuk solusi bersama agar masing-masing bisa hidup dan menjalani sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Kita akan tetap membahas ini, pemirsa tetap bersama kami di Ayu Sore. Terima kasih.